Halo saudara dan saudari yang bijaksana dan pecinta kebenaran. Selamat datang kembali di channel Suara Papua ID. Kali ini kami akan membahas tentang manifesto politik bangsa Papua Barat. Pengantar. Manifesto ini dibuat untuk menyuarakan hak dan keinginan rakyat Papua Barat untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Indonesia. Sejarah panjang penjajahan Belanda dan Indonesia yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan pengambil alihan tanah adat Papua menjadi motivasi utama dalam pembuatan manifesto ini. Dalam manifesto ini, kami menyampaikan beberapa tuntutan penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia untuk menghormati hak-hak rakyat Papua Barat. Sejarah dan Tahun-tahun Penjajahan Belanda di Papua Belanda tiba di Papua pada abad ke-19 dan mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari Hindia Belanda. Mereka mulai membangun infrastruktur dan melakukan eksploitasi sumber daya alam Papua untuk kepentingan mereka sendiri. Penjajahan Belanda di Papua berlangsung hingga tahun 1962 ketika mereka menyerahkan kekuasaan atas Papua kepada PBB. Manifesto politik Papua, 1 Desember 1961 Ketika Papua Barat masih menjadi daerah sengketa akibat perebutan wilayah antara Indonesia dan Belanda, tuntutan rakyat Papua Barat untuk merdeka sebagai negara merdeka sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan itu merupakan sejarah yang telah ada dilakukan oleh orang Papua. Memasuki tahun 1960, an para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik lewat sekolah polisi dan sebuah sekolah pamung peraja di Jayapura, Hollandia, dengan mendidik 400 orang antara tahun 1944 hingga 1949 mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat dengan didikan dan strategi yang sangat baik dan secara pasti. Selanjutnya atas desakan para politisi dan negarawan Papua Barat yang terdidik, maka pemerintah Belanda membentuk Niugini Raat, Dewan Niugini. Beberapa tokoh-tokoh terdidik yang masuk dalam dewan ini adalah Kemudian wakil-wakil dari keturunan Indo-Belanda adalah Oderiske, mewakili Hollandia, dan HFW Gosewitsch, mewakili Manokwari. Ini merupakan langkah yang baik karena Belanda mendidik lalu mengarahkan dalam proses pembentukan untuk menjadi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah melakukan berbagai persiapan disertai dengan perubahan politik yang cepat akibat ketegangan Indonesia dan Belanda, maka dibentuk Komite Nasional Papua yang beranggotakan 21 orang untuk membantu Dewan Niugini dalam mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat. Komite ini akhirnya dilengkapi dengan 70 orang Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifesto politik yang isinya adalah Menentukan nama negara, Papua Barat. Menentukan lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua. Menentukan bendera negara, Bintang Kejora. Menentukan dan memutuskan secara pasti bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961. Lambang negara Papua Barat adalah burung mambruk dengan semboyan, One People One Soul. Rancana pengibaran bendera Bintang Kejora tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda. Tetapi setelah persetujuan dari Komite Nasional, maka bendera Bintang Kejora dikibarkan pada 1 Desember 1961 di Hollandia, sekaligus Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Belanda dan lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini disiarkan oleh Radio Belanda dan Australia. Dan di atas adalah proses penjajahan dan pendidikan oleh Belanda bagi Papua Barat tetapi dibuah ini adalah penjajahan yang dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjajahan Indonesia di Papua dan sebab akibat hingga saat ini. I. Pendahuluan bangsa Papua Barat telah menjalani sejarah yang panjang dan penuh perjuangan untuk meraih kemerdekaannya. Sejak masa penjajahan Belanda hingga pendudukan oleh Indonesia, bangsa Papua Barat terus berjuang untuk hak-haknya yang telah lama dilupakan. Manifesto politik ini bertujuan untuk menggambarkan sejarah dan perjuangan bangsa Papua Barat dalam meraih kemerdekaannya serta memberikan visi dan misi politik bagi bangsa Papua Barat yang merdeka. Dua sejarah penjajahan Belanda di Papua Penjajahan Belanda di Papua dimulai pada tahun 1828 dengan pendirian Fort Dubus di Pulau Mansinam, Manokwari. Belanda kemudian mengklaim seluruh wilayah Papua sebagai wilayah kekuasaannya dan mulai melakukan eksploitasi sumber daya alam Papua serta membangun infrastruktur. Selama masa penjajahan Belanda, bangsa Papua Barat mengalami berbagai macam penindasan dan diskriminasi seperti penyitaan tanah adat, pemaksaan kerja paksa, dan pembatasan hak politik. Tiga, penjajahan Indonesia di Papua Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengklaim seluruh wilayah Papua sebagai wilayah kekuasaannya, meskipun bangsa Papua Barat belum pernah memutuskan nasibnya sendiri. Pada tahun 1961, bangsa Papua Barat menyatakan kemerdekaannya melalui Dewan Musyawarah Papua, namun Indonesia menolak dan pada tahun 1963, Indonesia secara sepihak mengambil alih wilayah Papua dengan alasan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selama masa penjajahan Indonesia di Papua, bangsa Papua Barat mengalami berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penghilangan paksa, dan penangkapan sewenang-wenang. Selain itu, Indonesia juga melakukan eksploitasi sumber daya alam Papua dan membangun infrastruktur tanpa memperhatikan hak-hak adat dan keberlanjutan lingkungan. Empat perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat Sejak masa penjajahan Belanda, bangsa Papua Barat telah melakukan berbagai macam perjuangan untuk meraih kemerdekaannya. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Papua Barat membentuk berbagai macam organisasi untuk melawan penjajah, seperti Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan Komite Nasional Papua Barat, KNPB. Setelah Indonesia mengambil alih wilayah Papua, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat semakin meningkat dengan dibentuknya Gerakan Papua Merdeka, GPM, pada tahun 1965. Perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat tidak hanya dilakukan secara militer, namun juga melalui aksi damai dan diplomasi internasional. Salah satu upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh bangsa Papua Barat adalah melalui PBB, di mana bangsa Papua Barat meminta PBB untuk memfasilitas demi penentuan nasib sendiri. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda, Papua secara sepihak diambil alih oleh Indonesia pada tahun 1963. Tindakan ini dikecam oleh masyarakat internasional dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Setelah beberapa tahun, pemerintah Indonesia memberikan status khusus kepada Papua dalam bentuk otonomi khusus. Namun, kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemerintahan Papua dinilai tidak memadai dan masih banyak kekerasan yang terjadi. Usaha Kemerdekaan Bangsa Papua Barat Sejak pengambil alihkan Indonesia atas Papua, gerakan kemerdekaan Papua terus berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintahan ini telah melakukan berbagai upaya seperti demonstrasi, mogok kerja, dan kampanye internasional. Namun, pemerintah Indonesia merespon dengan cara-cara yang keras dan seringkali melanggar hak asasi manusia. Situasi ini telah menimbulkan ketidakstabilan politik dan konflik yang mematikan bagi rakyat Papua. Tuntutan-tuntutan Pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat Kami menuntut agar pemerintah Indonesia mengakui hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat. Kami ingin diberi kesempatan untuk menentukan masa depan kami sendiri sesuai dengan kehendak kami. Pencabutan otonomi khusus dan pengembalian kekuasaan Papua Barat Kami menuntut agar otonomi khusus dicabut dan kekuasaan atas Papua Barat dikembalikan kepada rakyat Papua Barat. Kami ingin memiliki pemerintahan sendiri dan memutuskan sendiri mengenai pembangunan Papua Barat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyat Papua Barat Kami menuntut agar pemerintah Indonesia menghormati hak asasi manusia rakyat Papua Barat. Kami menuntut agar kekerasan terhadap rakyat Papua tidak dilakukan secara agresif karena hukum dan undang-undang menjamin setiap orang. Manifesto politik Papua juga adalah pernyataan resmi tentang pandangan, tujuan, dan niat sebuah kelompok politik. Berikut ini adalah dokumen akuntabel Manifesto politik bangsa Papua Barat beserta sejarah dan tahun-tahun penjajahan Belanda di Papua serta penjajahan Indonesia dan usaha kemerdekaan bangsa Papua Barat. Sejarah Papua Barat Papua Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Sejarah Papua Barat dimulai sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-19. Belanda menjajah Papua Barat selama hampir 150 tahun dan meninggalkan banyak jejak sejarah di sana. Pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Papua Barat dan memerintahinya sebagai sebuah koloni. Setelah berbagai upaya diplomasi dan politik, pada tahun 1961, rakyat Papua Barat menyatakan kemerdekaannya. Namun, pada tahun 1962, Belanda menyerahkan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia melalui perjanjian New York Agreement. Sejak saat itu, Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia dan mengalami berbagai konflik dan masalah sosial, politik, dan ekonomi. Tahun-tahun penjajahan Belanda di Papua Belanda mulai menjajah Papua Barat pada tahun 1828, ketika VOC, Verenig de Ostisce Compagniae, mendirikan pos perdagangan di sana. Pada tahun 1898, Belanda secara resmi menjadikan Papua Barat sebagai koloninya dengan nama Netherlands New Guinea. Belanda membangun infrastruktur di Papua Barat dan mengeksploatasi sumber daya alamnya seperti kayu, emas, dan tembaga. Namun, Belanda juga memperlakukan penduduk asli Papua dengan cara yang tidak manusiawi, seperti memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh kasar dan membatasi hak-hak mereka. Pada masa penjajahan Belanda, banyak orang asing datang ke Papua Barat dan menyebarluaskan agama Kristen. Agama Kristen kemudian menjadi agama mayoritas di Papua Barat. Tahun-tahun penjajahan Indonesia di Papua Setelah Belanda menyerahkan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1962, Indonesia mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pada tahun 1969, Indonesia mengadakan sebuah referendum yang disebut penentuan pendapat rakyat, peperah, untuk menentukan apakah rakyat Papua Barat ingin bergabung dengan Indonesia atau memperoleh kemerdekaan. Namun, referendum tersebut dipandang tidak adil oleh banyak orang Papua Barat karena hanya sedikit orang yang diizinkan untuk memilih dan banyak intimidasi yang terjadi. Sejak saat itu, banyak gerakan separatis muncul di Papua Barat dan memperjuangkan kemerdekaannya dari Indonesia. Usaha Kemerdekaan Bangsa Papua Barat Gerakan kemerdekaan Papua Barat terus berlangsung hingga saat ini. Wah, 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 terima kasih. 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 Terima kasih.